hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk teman-teman semua ya semoga dipermudahkan segala urusan dan rezeki amin oke pada kesempatan kali ini saya melayan request dari teman yang ada di mungkin di Melaka ya kalau enggak silap ya di Malaysia untuk mereview sebuah apa ya rumah adat pun di Jawa ya di kampung saya ini ya so jadi inilah penampakan tinggal satu-satunya rumah yang masih bertahan maksudnya enggak dimodifikasi itu masih masih fashion lama yaitu rumah adat kita namanya kalau enggak salah rumah apa ya tanian lacang kalau enggak silap ya nanti saya tulis di deskripsi jadi kayak gini ya ini masih alam mungkin rumah ini usianya mungkin sudah mendekati dalam 100 tahun ya guys ya sebab saya masih saya masih kecil-kecil dulu rumah ini sudah ada seperti ini dindingnya masih terbuat dari anjaman bulu ya guys jadi masih alami sekali saya lihat dari atas oke dari mulai dari atas tuh kasih anjaman bulu sampai bawah kita lihat dari sebelah sini ya guys ya ini betul-betul ayaman bulu ini sudah lama banget jadi inilah asal mula kamber rumah kampung kita dulu sebelum dimodifikasi sebelum dan batu batas seperti itu jadi kita duduk di rumah-rumah seperti ini dulunya ya termasuk saya ini yang depan didingnya terbuat dari kayu guys ini kayu lama banget ini saya pun kurang tahu kayunya apa dan dari ini atapnya juga mesti masih kenteng yang fashion lama ya oke dan gak mesti di atas pintu itu udah ada sensus tampal sensus penduduk ya guys not sekali sama nomor rumah sama RTRWR itu untuk tetangga tadi saya sudah minta izin sama yang punya rumah kebetulan beliau sedang pergi ke masjid untuk bersolat ya oke ini yang sebelah sini dulu dapur ya tapi sudah dibongkar dulu saya sering main di rumah ini waktu mahum nenek yang punya rumah ini masih ada ya tapi sekarang beliau sudah meninggal jadi sekarang di jaga sama pakci seorang pakci anak-anak beliau untuk membersihkan rumah ini Assalamualaikum kita masuk ya jadi seperti ini ini tiang ini yang penyangga ini ada ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya guys tapi di tiang tengah ini ada 4 ini ini kayu-kayu ini saya rasa sudah umurnya mungkin sudah dalam mungkin wawodega 100 tahun ini pakai kayu lama pakai yang kayu apa ya kalau orang kita kampung kita tuh kayu tahun ya teman-teman untuk teman-teman ya untuk yang tengah ini namanya adalah shaka kita pakai shaka atau tiang tiang ya dan untuk yang kayu ini kayu yang panjang tengah itu adalah kita panggil Belandar lagi yang atasnya itu kita panggil sendeng ya guys teman-teman dan yang paling ucung sana itu adalah penuhun ya kayu-kayu panjang yang tengah itu adalah penuhun kita orang Jawa panggil ya jadi kayu-kayu ini kayu pesen lama dan ukiran-ukiran ini teman-teman saya lihat ukiran-ukiran ini ini ukiran cacat ini adalah model lama ya model lama ya itu masih ada gedek-gedek yang pesen lama pesen lama dulu-dulu saya pun pernah punya di rumah saya Ayo kita lihat dari sini jadi seperti itu modelnya atap Hai muda kerangka dari rumah ini ya ini kayu ini masih kokoh sangat masih memang keras dan bawah-bawah ditaruh penyangga dari simen ya dan biasa tidak ada ruang untuk itu dulu pintu ke dapur jadi seperti itu ya oke teman-teman semua sudah sudah semua yang semoga perkongsian saya ini bisa menghibur dan sedikit memberi apa ya menjadi pengetahuan ya wah inilah rumah adat kita dulu di Jawa-Jawa Timur khususnya rumah tanian-tanian lajang model atas seperti itu rumah oke sekian dulu video saya terima kasih yang selalu tonton di channel saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih